Ini adalah, lubang pemakan spasial. Melihat garis-garis kecil yang terbelah di ruang terdistorsi di depannya, pupil cuhen tiba-tiba menyusut. Wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Kekuatan tubuh caotik benar-benar dapat merobek ruang. Sulit dipercaya. Sungguh tak terbayangkan. Harus diketahui bahwa hanya ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat yang sangat tinggi barulah mereka dapat merobek ruang. Bahkan Gong Yang Yu, Kiao Yong dan ahli alam kuno lainnya akan merasa sangat sulit untuk melakukannya, apalagi cuhen yang hanya berada di alam mendalam langit tingkat ketujuh. Tapi bayangan hitam yang terbentuk dari kekuatan caotik ini benar-benar berhasil. Dengeng dengungan. Ritme spasial yang sangat tidak nyaman menggerakkan aliran udara di sekitarnya, dan kekuatan menakjubkan berkumpul di depan bayangan hitam, membentuk pusaran yang lebarnya kurang dari setengah meter. Di tengah pusaran, retakannya sangat tajam. Samar-samar orang bisa melihat cahaya misterius yang mengalir di dalam celah itu. Ini adalah retakan selebar jari, dan bahkan tidak bisa disebut lubang devoring. Itu hanya bisa disebut retakan spasial. Segera setelah itu, cahaya dingin melintas di mata cuhen, dan aliran yuan sejati yang tak ada habisnya melonjak. Huwa! Aliran udara yang kuat menyebar, dan pusaran energi menjadi lebih dahsyat. Seiring dengan meningkatnya momentum, retakan di depan bayangan hitam meluas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seperti retakan di permukaan es, perlahan-lahan membesar hingga sebesar kepalan tangan bayi. Pemandangan di dalam celah menjadi lebih jelas. Di ruang gelap dan misterius, aliran turbulensi spasial ilusi muncul tepat di depannya. Pada saat yang sama, cuhen dapat dengan jelas merasakan kekuatan isap yang tidak jelas mencoba menariknya masuk. Itu benar-benar lubang pemakan spasial. Cuhen bahkan lebih heran. Tanpa menunggu dia pulih dari keterkejutannya, tiba-tiba terdengar suara ledakan teredam, bang. Pusaran air tersebut benar-benar meledak menjadi bola gelombang udara. Lubang kecil yang melahap ruang juga langsung tertutup, dan bayangan hitam juga menghilang ke udara tipis. Sepertinya ini adalah batasnya saat ini. Sudut mata cuhen sedikit menyipit, dan pandangan yang agak mendalam muncul di matanya. Harus dikatakan bahwa kekuatan primal keos yang dapat merobek ruang angkasa benar-benar mengejutkannya. Saat itu, ketika batas garis keturunan yang tidak diketahui ini dibangunkan bersama dengan tubuh suci murid iblis, dia menamakannya, Tubuh Cautic. Itu hanya sebuah harapan. Itu adalah semacam kerinduan dan rasa hormat terhadap tubuh ilahi Cautic. Dia tidak pernah berpikir bahwa batas garis keturunan kedua yang misterius akan memberinya lebih banyak kejutan hari ini. Rahasia apa yang tersembunyi di tubuhku? Ekspresi cuhen sedikit bingung. Dia menunduk dan melihat tangannya. Dia sedikit bingung saat dia bergumam pada dirinya sendiri, juga. Siapa sebenarnya aku? Setelah lama merenung, cuhen perlahan mengangkat kepalanya. Wajah tampannya memancarkan aura bawaan yang luar biasa. Aku sudah selesai dengan tubuh Cautic. Kamu selanjutnya. Retakan. Segera setelah dia selesai berbicara, getaran yang tajam dan bergema menembus udara. Pada saat berikutnya, pilar petir biru menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Cici. Pilar petir terjalin dan mengeluarkan dengungan pelan. Cuhhen sepertinya diselimuti jaring petir yang lebat. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar, dan pakaiannya berkibar. Gelombang udara yang mengguncang bumi menyebar ke segala arah, dan bahkan langit pun menjadi gelap. Titik cahaya biru es terus berkedip di tempat hati Cuhhen berada. Garis-garis terang terus memanjang dari hatinya ke tempat lain. Dari jauh, sepertinya binatang buas yang tersegel di tubuh Cuhhen hendak keluar. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke seluruh tubuh Cuhhen. Itu seperti pembuluh darah yang bersinar, indah dan mempesona. Masih tidak mau tunduk padaku. Kata Cuhhen acu tak acu, seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kalau begitu aku sedikit minta maaf. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu kali ini. Gemuruh. Pada saat itu, aura yang mengejutkan dan agung keluar dari tubuh Cuhhen. Dia kokoh seperti batu besar dan tak tergoyahkan seperti gunung. Hati pembunuh petir juga menjadi sangat gelisah. Aura yang dikeluarkannya seperti gunung berapi. Ribuan sambaran petir melesat ke langit, dan kilin petir yang mengejutkan segera muncul di atas Cuhhen. Mengaum. Kilin yang marah menatap Cuhhen di bawah. Setelah itu, ia menginjak udara dan menuki ke bawah, menyeret pilar petir di belakangnya saat ia melesat ke arah Cuhhen. Namun, Cuhhen bahkan tidak mengedipkan mata. Dia terus duduk di tempatnya seolah-olah dia tidak ada. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi langsung meledak ke segala arah. Pilar petir kuat yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang tajam saat miring dan menembus pegunungan tempat Cuhhen berada. Burung dan binatang di belakang gunung Kunliu segera lari ketakutan, dan tanah bergetar. Apa yang terjadi? Cepat lapor ke pemimpin Sekte Gong Yang. Tidak perlu melakukan itu. Kakak muda Cuhhen ada di sana. Aku baru saja melihatnya pergi. Jangan bilang dia juga akan menghancurkan gunung Kunliu. Kerumunan yang terkejut melihat ke arah belakang gunung dari jauh. Masing-masing dari mereka menggelengkan kepala karena terkejut. Benar-benar tidak ada kedamaian selama satu haripun. Gejolak hebat itu berlangsung selama tiga hari tiga malam. Selama tiga hari penuh, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di gunung Kunliu. Semua murid terguncang oleh suara keras itu. Saya tidak tahan lagi. Saya akan menjadi gila. Saya perlu mengingatkan saudara muda Cuhhen untuk membentuk formasi isolasi suara. Benar, aku mendukumu. Beberapa murid mengumpulkan keberanian mereka dan berencana untuk pergi dan menasihati Cuhhen untuk tidak mengganggu orang. Namun ketika mereka melihat kesengsaraan petir yang mengerikan memenuhi langit, mereka semua menelan ludah dan segera berubah pikiran. Sebenarnya menurutku, kita semua harus belajar dari saudara muda Cuhhen. Apapun yang terjadi, kita harus belajar dan berlatih keras. Dia mendorong kami untuk mencapai levelnya sesegera mungkin. Akhirnya, aku sudah berurusan denganmu. Di reruntuhan, Cuhhen menghela nafas lega. Senyum puas terlihat di wajahnya. Sebelumnya, ketika dia berada di wilayah langit hitam Kesetra, dia hanya menekan hati petir ilahi Kesetra hitam dan tidak sepenuhnya menundukkannya. Sebagai harta ilahi yang kuat yang dipelihara oleh langit dan bumi, hati petir ilahi Kesetra hitam memiliki kecerdasan. Jika seseorang tidak menundukkan dan menyempurnakannya, ia tidak akan bisa mengendalikan kekuatannya sama sekali. Saat ini, Cuhhen hanya mampu mengendalikan kekuatan Black Kesetra Divine Lightning. Di masa depan, seiring dengan meningkatnya basis budidayanya, kekuatan hati petir ilahi Kesetra hitam akan terus menguat dan menjadi senjata paling mematikan dan ampuh. Siapa? Siapa? Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di sekitarnya memasuki tubuh Cuhhen seperti sungai yang mengalir ke laut. Di saat yang sama, sambaran petir hitam juga dilepaskan. 962 Kawasan belakang pegunungan Gunung Kunliu diselimuti suasana khas selama beberapa hari berturut-turut. Meskipun pilar petir yang memenuhi langit sudah lama menghilang, gelombang energi yang membuat jantung berdebar-debar terus merembes ke area tersebut. Sudah beberapa hari berlalu, apa yang dilakukan Cuhhen di sana. Masyarakat Gunung Kunliu sesekali melewati kawasan belakang pegunungan. Mereka akan melirik sekilas ke arah gunung belakang. Dari jauh, sosok buram itu sama kokohnya dengan batu besar yang tidak bergerak. Sekitar tengah hari di hari ke-6, Cuhhen yang berada di tepi tebing tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang dalam berkedip-kedip dengan lampu listrik sedingin es. Berdengung. Dengan aura yang berat dan kuat, Cuhhen mengangkat salah satu tangannya dan dengan satu pikiran, retak. Suara siulan yang tergesa-gesa terdengar. Jalinan sambaran petir berkumpul di telapak tangan Cuhhen seperti tanaman merambat. Petir yang dahsyat dan kental itu sangat cepat dan ganas, seperti banyak ular kecil yang melompat-lompat. Apalagi warna petirnya bukan lagi biru es murni, melainkan biru tua. Itu tampak seperti gumpalan asap hitam aneh yang muncul dari petir biru. Itu liar dan mendominasi, dengan arogansi dan kekuatan yang tak terlukiskan. Itu adalah produk perpaduan petir ilahi kesetra hitam dan guntur gelap. Suara mendesing. Setelah itu, kelopak mata Cuhhen bergerak-gerak saat dia mengulurkan lengannya. Wash! Dengan suara membelah angin yang keras dan jernih, pilar cahaya petir biru tua langsung keluar dari telapak tangan Cuhhen. Seperti pedang tajam yang bisa membelah langit, pedang itu dengan kuat menembus sisi timur dan barat pegunungan di depannya. Segera setelah itu, Cuhhen mengangkat tangannya, dan pilar petir besar di telapak tangannya juga terangkat. Pilar petir yang tak tertandingi itu seperti tahu, dan dengan kekuatan untuk membelah langit, ia membelah pegunungan menjadi dua, membelahnya dari tengah. Cuhhen terkejut. Matanya dipenuhi dengan suka cita. Aku tidak menyangka perpaduan dua jenis petir menjadi begitu kuat. Namun, dia juga memahami bahwa kekuatan utama berasal dari petir ilahi kesetra hitam. Meskipun guntur gelap juga cukup merusak, masih ada kesenjangan besar antara guntur gelap dan petir ilahi kesetra hitam. Sekarang keduanya telah menyatu menjadi satu, tidak ada perbedaan antara kiri dan kanan. Tidak ada keraguan bahwa Cuhhen adalah yang paling bersemangat saat ini. Hati petir ilahi pembunuh misterius memang layak menjadi benda suci dunia yang lahir dari akumulasi esensi petir dalam jumlah tak terbatas. Kekuatan sekuat itu pasti tidak lebih lemah dari apa yang disebut tubuh suci jiwa petir. Hal ini terutama berlaku sekarang karena, hati petir pembunuh misterius masih dalam tahap awal pertumbuhan. Pada waktunya, objek ini pasti akan menjadi salah satu jurus pembunuh pamungkasku. Cuhhen diam-diam menganggup dan menghela nafas. Tidak mengherankan jika semua orang di wilayah langit suan kesetra telah berjuang gelombang demi gelombang demi inti petir ilahi suan kesetra seperti orang gila. Benda suci seperti itu memang memiliki pesona yang bisa membuat banyak orang menjadi gila. Siu. Tiba-tiba, suara angin yang terkoyak bergema, dan Leng Lingyan melintas. Saya berkata, Bos, apakah Anda akan meratakan gunung belakang kami? Leng Lingyan merasa sedikit terdiam saat dia melihat ke arah gunung yang baru saja terbelah dua. Di saat yang sama, sedikit kejutan muncul di matanya yang indah. Dibandingkan beberapa hari yang lalu, aura pihak lain jelas jauh lebih stabil. Cuhhen awalnya tertegun, lalu dia sepertinya mengingat sesuatu. Apakah aku lupa menyiapkan, formasi pertahanan kedap suara? Sepertinya begitu. Lagi pula, aku sudah tinggal di kaki gunung selama beberapa hari terakhir, dan aku baru kembali pagi ini. Cuhhen mendengus malu, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Di mana yang lainnya? Mereka masih di negara bagian kemenangan timur. Leng Lingyan tahu bahwa Cuhhen mengacu pada Su Yurong, Kepala Sekolah Jiang, dan yang lainnya dari Aliansi Jenderal. Cuhhen menganggup dan menatap langsung ke mata Leng Lingyan yang anggun dan halus. Pemimpin Sekte Gong yang sedang mencariku, kan? Iya, ada juga pemimpin Sekte Kiaoyong dari Sekte Seribu Dunia, dan pemimpin Istana Singyi dari Istana Ji Hua. Mereka semua juga ada di sini. Bibir merah Leng Lingyan sedikit terbuka, dan ada sedikit makna dalam nada suaranya. Hingga saat ini, belum pernah ada orang di negara kemenangan timur yang bisa dipanggil oleh keduanya secara bersamaan. Cuhhen adalah yang pertama. Lebih dari setahun yang lalu, Cuhhen masih menjadi bocah nakal yang mencuri esensi jiwa air dan dikejar oleh Leng Lingyan hingga melarikan diri. Kini, jarak antara keduanya semakin menjauh. Kiaoyong, Singyi, Bumam Cuhhen pelan. Di mana mereka? Gedung pertemuan. Baiklah, aku pergi sekarang. Cuhhen melangkah pergi. Ketika dia berada dua meter jauhnya, dia berbalik dan berkata, Kakak senior Lingyan, apakah kamu masih ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Saat dia bertemu dengan tatapan Cuhhen, mata Leng Lingyan sedikit mengelak, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tatapannya tegas ketika dia berkata, Saya mendengar dari Danzen bahwa Nona Luo masih hidup. Saya sangat bahagia untuk Anda. Anda pasti akan menemukannya. Alistampan Cuhhen terangkat, dan dia tersenyum sederhana dan murah hati. Terima kasih. Leng Lingyan mengangguk. Cepat pergi. Bagaimanapun, itu adalah dua pukulan besar. Tidak baik membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Kakak senior, apakah kamu tidak ikut denganku? Leng Lingyan menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Kamu berjalan terlalu cepat. Aku khawatir aku tidak bisa mengikutinya. Kamu duluan. Cuhhen tersenyum dan mengangguk. Sosoknya segera bergerak, dan dia berubah menjadi aliran cahaya yang melompat ke langit. Melihat titik hitam yang menghilang, Leng Lingyan berdiri di tempat untuk waktu yang lama. Sudut mulutnya perlahan melengkung lega. Gedung Pertemuan Ketika Cuhhen melangkah melewati pintu lobi, selusin tatapan menyapu dirinya pada saat yang bersamaan. Di balik setiap tatapan ada aura yang tidak lemah. Di kursi kehormatan ada seorang lelaki tua yang memancarkan aura abadi, dan seorang lelaki parubaya yang mengenakan pakaian indah dan memiliki sikap luar biasa. Di belakang mereka masing-masing berdiri sosok yang familiar. Yang lainnya adalah seorang gadis remaja dengan dua roti lucu di kepalanya. Yang lainnya adalah seorang pria muda yang seumuran dengan Cuhhen. Keduanya tidak lain adalah Kiao Xiaowan dari Sekte Dunia Segudang dan Han Yikuan dari Istana Jiu Hua, yang diatemui di domen surga sunyi kuno. Hanya mereka bertiga yang duduk di aula. Bahkan Master Istana Abadi Terbang dan Master Istana Pembunuh Iblis berdiri dengan hormat di kedua sisi Gong Yang Yu. Sekte Master, Cuhhen dengan tenang mengambil inisiatif untuk mengarahkan pandangannya ke arah Gong Yang Yu. Gong Yang Yu mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan berkata, ini adalah Master Sekte Kiao Yong, dan ini adalah Master Aula Sing Yi, sapa kedua senior. Cuhhen mengerti, dia segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Junior Cuhhen menyapa kedua senior. Merupakan kehormatan bagi saya mengetahui bahwa kedua senior ingin bertemu dengan saya. Kamu tidak harus bersikap sopan. Silakan duduk di sini, kata Kiao Yong dengan tatapan lembut. Cuhhen dengan sopan menolak. Aku akan berdiri saja, kita tidak perlu bicara. Sejujurnya, Cuhhen tidak terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Lagipula, bahkan ketiga hallmaster pun berdiri. Agak terlalu mencolok baginya untuk duduk bersama ketiga orang ini. Bahkan jika Cuhhen memiliki kekuatan seperti ini, perbedaan senioritasnya terlalu besar. Ini juga untuk menyelamatkan muka bagi yang lain. Melihat penampilan Cuhhen yang rendah hati dan sopan, Kiao Yong menganggup dengan sedikit kekaguman. Karena semua orang ada di sini, mari langsung ke intinya. Semua orang menenangkan pikiran mereka dan memusatkan perhatian mereka pada tugas. Pertama, mari kita bicara tentang Istana Sein Guntur. Setelah pertempuran hari itu, seluruh Istana Sein Guntur runtuh. Master Balai Singyi dan saya memerintahkan Lei Zhe untuk memecat semua murid dan orang-orang yang tersisa diusir dari Provinsi Timur yang menang. Kami juga memerintahkan mereka untuk tidak pernah masuk ke Provinsi itu lagi. Apakah Anda puas dengan hasil ini? Kiao Yong memandang Gong Yang Yu dan kemudian Cuhhen. Terima kasih untuk masalahmu. Gong Yang Yu menganggup sebagai jawaban. Hah? Melihat penampilan Gong Yang Yu yang tenang, Singyi mendengus dingin karena ketidakpuasan. Gunung Kunliumu menyebabkan bencana besar, dan kamu ingin pergi begitu saja. Dengan hancurnya Istana Sein Guntur, Provinsi Timur Kemenangan berada dalam kekacauan. Apakah Anda mencoba menyerahkan seluruh kekacauan ini kepada kami? Kiao Yong mengulurkan tangannya sedikit dan membujuk Singyi yang tidak senang. Dia melanjutkan, Di masa lalu, ada banyak kekuatan yang telah melekat pada Istana Sein Guntur, dan wilayah yang dikuasai oleh Istana Sein Guntur juga menempati sebagian besar negara Kemenangan Timur. Sekarang Istana Sein Guntur telah hilang. Mereka seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Berbagai wilayah luas yang awalnya milik mereka terus-menerus berselisih dan kacau. Benar-benar berantakan. Sebagai salah satu dari tiga kekuatan besar, Istana Suci Guntur mendominasi suatu wilayah dan menguasai wilayah yang sangat luas. Dengan runtuhnya Istana Guntur Sein, berbagai kekuatan di wilayah di bawah yurisdiksi mereka langsung tidak dapat mengendalikan mereka. Untuk merebut sumber daya, pertarungan demi keuntungan terjadi satu demi satu seperti reaksi berantai. Jika pertempuran tanpa akhir ini dibiarkan berlanjut, maka badai yang bergejolak di Provinsi Timur kemenangan pasti akan terjadi jauh di masa depan. Dengan pencegahan dari Sekte Seribu Dunia dan Istana Jiuhua, mereka seharusnya tidak bisa menghentikan perkelahian kecil ini, kan? kata Gong Yang Yu. Sangat mudah untuk menekan mereka untuk sementara waktu, tapi aku khawatir tidak mungkin membuat mereka tetap damai selamanya. Jawab Kiao Yong. Sekte Seribu Dunia, Istana Jiuhua, dan Istana Sein Guntur berada di wilayah yang berbeda. Istana Guntur Sein menguasai banyak wilayah yang jauh dari dua wilayah pertama. Sekte Dunia Segudang dan Istana Jiuhua tidak selalu bisa menjaga area di mana Istana Suci Guntur dulunya berada. Tentu saja yang terpenting adalah Provinsi Timur Kemenangan harus memiliki struktur tripartit. Keberadaan pihak ketiga dapat mengendalikan dua pihak lainnya. Dengan struktur ini, Provinsi Timur Kemenangan telah damai selama ribuan tahun. Variabel seperti Chuheng jelas belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, apa maksud kalian berdua? Gong Yang Yu bertanya. 963. Gunung Kunliumu akan menggantikan Istana Sein Guntur sebagai Vaksi Ketiga, dan dia akan menjadi Penguasa Ketiga di Provinsi ini. Nada suara Kyaoyong mengungkapkan keagungan dan keberanian yang tak tertahankan. Semua orang di aula mengikuti arah jari orang tersebut dan mengalihkan pandangan mereka ke Chuheng. Penguasa Ketiga Provinsi itu, ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang terkejut. Bahkan Chuheng pun kewalahan dengan bantuan itu. Dengan sangat cepat, Chuheng menjadi tenang dan menjawab dengan sungguh-sungguh, terima kasih atas bantuan Master Sekte Kyao. Junior ini tidak pantas mendapatkannya. Saran ini sangat sulit untuk saya terima. Kemudian, Chuheng menunjuk ke arah Gong Yang Yu, guru Gunung Kunliu selalu menjadi guru Sekte Gong Yang Yu. Mendengar ini, Gong Yang Yu mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, saya juga sangat terkejut. Mengapa saya bukan penguasa ketiga di provinsi ini? Hah. Sing Yi mencibir dan berkata dengan nada menghina, kami tidak ingin melihat seseorang menghilang selama 20 tahun setelah menjabat kurang dari 3 hari. Hilang selama 20 tahun setelah menjabat hanya 3 hari. Mendengar ini, ekspresi eselon atas Gunung Kunliu di belakang Gong Yang Yu sangatlah menarik. Kata-kata Sing Yi secara langsung menyentuh hati Master Aula Abadi Terbang dan yang lainnya. Beberapa dari mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, akhirnya ada seseorang yang mengucapkan kata-kata itu kepada Gong Yang Yu atas nama mereka. Kiaoyong mendongak dan berkata, bagaimanapun, kita semua adalah penduduk Gunung Kunliu. Saya yakin tidak masalah siapa yang menjadi penguasa ketiga di provinsi tersebut. Senior, tatapan Cu Hen masih tegas. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari kalian berdua. Dalam 3 bulan, saya akan meninggalkan provinsi timur yang menang. Meninggalkan. Semua orang terkejut. Bahkan penduduk Gunung Kunliu pun terkejut. Sudut mata Gong Yang Yu miring dan cahaya redup muncul di matanya. Tinggalkan provinsi timur yang menang. Kiaoyong sedikit mengernyit. Lebih tepatnya, tinggalkan benua timur. Semua orang semakin bingung. Master Aula terbang abadi dan Master Aula pembantai iblis saling berpandangan. Kenapa dia tiba-tiba harus pergi? Inikah cara dia menolak Kiaoyong? Tapi Cu Hen sepertinya tidak berbohong sama sekali. Kenapa kamu pergi? Kiaoyong terus bertanya. Cu Hen berhenti sejenak, lalu membuka mulutnya dan menjawab, ini untuk menemukan orang yang sangat penting. Juga, saya berharap untuk berjalan lebih jauh, bahkan lebih tinggi. Itu hanya kalimat yang sangat sederhana, tetapi semua orang bisa melihat kerinduan yang tak terbatas seperti lautan bintang yang luas di mata Cu Hen. Di mata Cu Hen, negara bagian timur yang menang terlalu kecil. Bahkan seluruh benua timur tidak bisa menjebaknya. Ini adalah sifat keras kepala yang tidak bisa ditekan. Saat ini, Chi Hanyu dan yang lainnya melihat bayangan Gong Yang Yu di Cu Hen. Demikian pula, ia tidak mau terikat oleh kekuasaan dan jabatan. Tidak ada yang meragukan bahwa meskipun mereka memaksa Cu Hen menjadi penguasa prefektur ketiga, dia akan menjadi Gong Yang Yu kedua tiga bulan kemudian, memilih untuk pergi tanpa pamit. Namun, yang mengejutkan semua orang, Kiaoyong tidak marah karena penolakan Cu Hen. Sebaliknya, dia terlihat sedikit sentimental. Kamu benar-benar ingin meninggalkan negara bagian timur yang menang. Junior ini sudah mengambil keputusan. Kuharap kedua senior itu bisa memaafkanku. Bagus. Kiaoyong menghela nafas pelan, lalu menoleh ke Gong Yang Yu dan berkata, saya yakin master sekte Gong Yang Yu sudah berusia empat puluhan atau lima puluhan. Anda tidak seharusnya menjadi seperti pemuda yang kurang bersenang-senang, bukan? Gong Yang Yu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia menunjukkan ekspresi pengertian. Karena itu masalahnya, kami hanya bisa melakukan ini. Anda akan tetap menjadi penguasa prefektur ketiga. Sebelum Anda kembali, pengelolaannya untuk sementara akan diserahkan kepada master sekte Gong Yang Yu. Sebelum Cu Hen dapat menjawab, Gong Yang Yu tersenyum dan berkata, saya katakan, master sekte Kiao, saya belum setuju. Apakah kamu akan memutuskan untukku begitu saja? Huff, apa lagi yang kamu inginkan? Sing Yi berteriak dengan dingin. Jika bukan karena fakta bahwa kami tidak dapat memikirkan solusi yang lebih baik dalam waktu sesingkat itu, bagaimana Anda bisa mendapatkan tawaran yang begitu besar? Ini, aku akan memikirkannya, wilayah Thunder Sein Palace terlalu besar. Saya merasa sedikit tertekan, Gong Yang Yu tertawa tidak ramah. Sing Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuknya karena tidak tahu malu. Tidak banyak orang yang tidak mengetahui betapa melimpahnya sumber daya istana Sein Guntur. Jika Gunung Kun Liu mengambil ali, tidak butuh waktu lama untuk keseluruhan kekuatan mereka melonjak. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh sekte lain, tetapi Gong Yang Yu sepertinya memaksa mereka. Bagaimana mungkin Sing Yi tidak marah? Master Sekte Gong Yang Yu, tidak perlu khawatir. Sekte Seribu Dunia dan Istana Sembilan Cahaya kami akan membantu Gunung Kun Liu dalam menekan berbagai kekuatan besar di bawah yurisdiksi Istana Sein Guntur. Karena Kiaoyong sudah mengatakan ini, Gong Yang Yu dan Cu Hen tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Kekacauan yang ditinggalkan oleh Istana Thunder Sein masih harus dibersihkan oleh Gunung Kun Liu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, cepatlah. Pertempuran di sekitar Kota Guntur sangat sengit beberapa hari ini. Saat Istana Thunder Sein berada dalam masalah, lebih dari sepersepuluh negara bagian Kemenangan Timur berada dalam kekacauan. Anda harus mempersiapkan lebih banyak orang. Kiaoyong memperingatkan. Gong Yang Yu menggelengkan kepalanya, sangat merepotkan. Aku sudah bilang padamu untuk tidak ikut campur, jangan pernah memikirkannya, kata Kiaoyong dalam hatinya. Kemudian, dia berkata, karena semuanya telah dijelaskan, maka Tuan Istana Sing Yi dan saya akan menunggu kabar baik Anda. Semoga perjalananmu aman. Hanyu, Wen Liang, suruh mereka pergi. Ya, Master Sekte. Kiaoyong dan Sing Yi saling berpandangan, merasa sedikit bangga. Mereka akhirnya menyeret Gunung Kun Liu ke dalamnya. Untuk menekan kekacauan di sekitar kota Guntur, Sekte Seribu Dunia dan Istana Sembilan Cahaya telah mengeluarkan banyak sumber daya dan tenaga. Namun, jika ingin menindas orang-orang tersebut secara permanen, mereka tetap perlu turun tangan secara langsung. Kamu, tunggu sebentar. Saat semua orang hendak pergi, sebuah suara yang jelas memanggil Cu Hen. Kiaoyong dengan ringan melompat ke sisi Cu Hen. Apakah kamu menelponku? Cu Hen menunjuk dirinya sendiri dengan ragu. Mata cerah Kiaoyong terbuka lebar, seperti gadis muda di sebelah. Kamu benar-benar ingin meninggalkan provinsi timur yang menang. Apakah ada masalah? Cu Hen bertanya. Itu, bagaimana kalau mengajakku ikut? Saya sudah lama ingin pergi ke tempat-tempat di luar benua timur. Kiao Xiaowan menatap Cu Hen dengan penuh harap. Di saat yang sama, semua orang di aula menatap gadis kecil itu dengan takjub. Cu Hen mengira dia sedang bercanda dan akan menolaknya. Namun, Master Seribu Dunia Sekte Kiaoyong berkata, itu bukan ide yang buruk. Tidak mungkin. Cu Hen mengira dia salah dengar. Kiaoyong sebenarnya mendukung Kiao Xiaowan untuk meninggalkan benua timur bersamanya. Setelah itu, Han Yi Kuan, yang berada di sisi lain, berjalan mendekat dan berkata kepada Sing Yi, Guru, saya juga ingin mengikuti Junior Cu Hen ke dunia di luar benua timur untuk berlatih dan berkultivasi. Oh, mata Sing Yi sedikit menyipit. Setelah jeda singkat, dia mengangguk setuju, jarang sekali mendapat kesempatan seperti itu. Kalau begitu kalian berdua harus pergi bersama. Terima kasih Tuan. Mata Han Yi Kuan bersinar karena kegembiraan. Dia mengulurkan tangannya ke arah Cu Hen, tolong jaga aku, saudara muda Cu Hen. Saya juga, Kiao Xiaowan mengedipkan matanya yang besar dan tersenyum manis. Cu Hen marah sekaligus geli. Apakah dia memutuskan untuk membawa keduanya? Dia baru bertemu mereka dua kali. Mereka bahkan belum berbicara satu sama lain. Kamu tidak takut kami akan menjadi beban bagimu, kan? Kiao Xiaowan bertanya langsung. Cu Hen menggelengkan kepalanya, Tidak, hanya saja aku tidak tahu apa-apa tentang situasi di luar benua timur. Apakah jalan di depan berbahaya atau aman? Semuanya tidak diketahui. Jangan khawatir, kami tidak akan menjadi beban bagimu. Lagi pula, bukankah kita masih punya waktu tiga bulan? Saya akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan diri. Meskipun saya tidak akan dapat mencapai level Anda, seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk menembus 20 hingga 30 persen alam surga yang mendalam. Menerobos alam surga yang mendalam dalam tiga bulan. Wajah Cu Hen menunjukkan ekspresi terkejut. Saat ini, Kiao Xiaowan hanya berada di puncak alam dunia mendalam tingkat ke-9. Bahkan jika dia memiliki Saint Physique, mustahil baginya untuk menembus dua atau tiga level dalam waktu sesingkat itu. Kecuali dia memiliki Heaven Bending Token yang sama dengannya. Namun, jelas bahwa Kiao Xiaowan tidak memiliki apapun yang dapat membantunya mendapatkan energi dewa jahat. Itu benar. Saat kita kembali, aku akan meminta orang tua itu untuk membuka alam mendalam surga. Tiga bulan sudah cukup bagiku untuk menerobos kemacetan. Kiao Xiaowan takut Cu Hen tidak mempercayainya, jadi dia segera menceritakan semuanya padanya. Kiaoyong terbatuk karena ketidakpuasan, memberi isyarat padanya untuk berhenti bicara. Nak, sudah hampir waktunya kita pergi. Kiao Xiaowan menjawab dengan, Oh, sebelum dia berkata kepada Cu Hen, aku akan kembali ketika waktunya tiba. Han Yi Kuan mengangguk sebagai jawaban. Gong Yang Yu, Cu Hen, dan yang lainnya diam-diam mengirim mereka pergi. Beberapa saat kemudian, setelah Kiaoyong dan Xing Yi pergi, Cu Hen tiba di sebuah jembatan yang indah dengan Gong Yang Yu menemaninya. Jembatan itu mendarat di tengah dua tebing. Ada bangunan mewah di kedua sisi. Itu sangat mengagumkan. Lelaki tua dan lelaki muda itu tampak sangat tenang. Tidak banyak gejolak emosi mereka. Setelah sekian lama, Cu Hen akhirnya berbicara lebih dulu. Aku seharusnya mencarimu lebih awal, pemimpin sekte. Gong Yang Yu tersenyum tipis. Memang benar butuh banyak waktu untuk menyatu dengan hati petir ilahi. Sejujurnya, mereka berdua hanya bertemu sekali dalam arti sebenarnya. Kembali ke provinsi seratus negara, pengemis tua yang berpura-pura bodoh itu telah melemparkan pedang ran biru dan token pemimpin sekte ke Cu Hen dengan tergesa-gesa. Setelah itu, mereka tidak bertemu muka lagi. Namun, keduanya seperti kenalan yang sudah lama saling kenal. Tidak ada sedikitpun rasa menahan diri atau kegelisahan. Aku tidak datang menemuimu sebelumnya karena hatiku kurang tenang. Cu Hen berhenti di tengah jembatan. Gong Yang Yu berdiri di sampingnya. Tatapan lembutnya seperti air sumur kuno. Ada rasa kagungan dalam ketenangannya. Begitu banyak hal telah terjadi. Saya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat saya lalai. Apa yang seharusnya terjadi tidak bisa dihindari. Aku hanya sedikit penasaran. Baru saja, ketika aku mengatakan bahwa aku ingin meninggalkan Provinsi Timur yang menang, kamu sepertinya tidak menganggapnya aneh sama sekali. Itu benar. Bagaimanapun, Provinsi Timur kemenangan yang kecil tidak dapat menjebak Anda. Apakah ada alasan lain? Cu Hen bertanya. Tatapan Gong Yang Yu menjadi gelap. Seseorang pernah memberitahuku bahwa kamu akan segera meninggalkan tempat ini. Oh, siapa itu? Cu Hen sedikit terkejut. Gong Yang Yu membalas tatapan bingungnya. Tatapannya seberat sungai yang lebar. Tenggorokannya bergerak sedikit saat dia mengucapkan beberapa kata. 964 Orang yang memintaku memberimu posisi Master Sekte. Gong Yang Yu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Matanya yang dalam seperti sungai besar yang sulit untuk dilihat. Jantung Cu Hen berdetak kencang. Wajahnya penuh kejutan dan kebingungan. Dia bertanya dengan bingung, Bukankah kamu bersembunyi dari Fukin dan Nongki? Itu sebabnya. Berbicara sampai di sini, suara Cu Hen tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Bersembunyi. Bagaimana mungkin? Gong Yang Yu berada di puncak alam abadi kuno. Tidak peduli seberapa luar biasa persepsi Nongki, dia pasti tidak dapat menemukan jejak Gong Yang Yu. Dalam hal ini, Gong Yang Yu sengaja membiarkan Nongki dan yang lainnya menemukannya. Demikian pula, orang seperti apa Gong Yang Yu itu? Tidak peduli betapa nakalnya dia, tidak peduli seberapa keras kepala dia, tidak mungkin dia memberikan posisi Master Sekte dan pedang ran biru kepada orang asing tanpa alasan. Apakah ini suatu kebetulan? Sama sekali tidak. Mata Cu Hen sedikit bergetar. Dia bertanya dengan suara rendah, siapa itu? Mata Gong Yang Yu bersinar dengan sedikit keseriusan. Dia langsung menjawab, pria yang memiliki mata yang sama denganmu. Berdengung. Dalam sekejap, murid Cu Hen menyusut dengan cepat. Gelombang mengerikan langsung muncul di hatinya. Itu tidak terduga, tapi tampaknya masuk akal. Li Wu Xiang. Tiga kata ini memenuhi pikiran Cu Hen. Pria misterius yang juga memiliki tubuh suci murid iblis. Meskipun pihak lain mengatakan bahwa mereka tidak berhubungan langsung, Cu Hen selalu bisa merasakan ikatan yang tak terlukiskan dan tidak jelas dari pihak lain. Di mana dia, Cu Hen menatap wajah tenang Gong Yang Yu. Gong Yang Yu menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin. Kamu tidak tahu, lalu apa hubunganmu? Mengapa Anda mendengarkan dia? Karena aku kalah taruhan. Tetapi, hilang. Cu Hen semakin terdiam, karena kamu kalah dari Li Wu Xiang, kamu memberikan posisi Master Sekte kepadaku. Itu benar, jawab Gong Yang Yu. Cu Hen mau tidak mau menganggapnya sedikit lucu. Taruhan macam apa yang bisa menyebabkan seluruh gunung Kun Liu hilang? Jika penguasa istana abadi terbang dan yang lainnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan membalikkan keadaan. Tapi Cu Hen tidak mau peduli tentang itu. Dia hanya ingin menemukan Li Wu Xiang dan memikirkan semuanya. Apalagi yang dia katakan. Dia menyuruhku memberitahumu untuk tidak mencoba menemukannya. Ketika saatnya tiba, kamu secara alami akan bertemu dengannya. Ketika saatnya tiba, mereka tentu akan bertemu lagi. Ini adalah kedua kalinya Cu Hen mendengar kata-kata itu. Setelah kematian Long San, Long King yang memimpin Cu Hen dan yang lainnya melarikan diri ke wilayah angin tersembunyi. Itu terakhir kali Cu Hen melihat Li Wu Xiang. Kapan waktu berikutnya? Perjalanannya masih jauh. Terlebih lagi, kapan hari kita harus bertemu, yang disebutkan pihak lain? Mungkinkah dia harus menunggu sampai hari di mana dia mencapai murid iblis bintang sembilan? Berapa lama lagi? Setelah sekian lama, Cu Hen akhirnya mendapatkan kembali kedamaian batinnya. Dia berkata, Terima kasih telah memberitahuku hal ini. Gong Yang Yu tersenyum hangat dan menepuk bahu Cu Hen seperti seorang penatua. Bahkan jika aku tidak mengatakannya, kamu akan merasakannya. Daripada membiarkanmu meninggalkan negara bagian timur yang menang dalam kebingungan, lebih baik aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Cu Hen memiliki ekspresi bersyukur. Terima kasih. Saya masih memiliki sesuatu yang saya tidak mengerti. Berbicara. Mengapa Sekte Seribu Dunia dan Istana Ji Hua menginginkan kita menjadi penguasa ketiga di provinsi ini? Apa yang mereka katakan tentang, tiga kaki tripot, untuk mengendalikan dua kaki lainnya? Itu semua pasti bohong. Hahaha, Gong Yang Yu tertawa dan menunjuk ke arah Cu Hen. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sudah kubilang akan sangat sulit menipumu. Cu Hen tercengang. Gong Yang Yu menjelaskan, tiga kaki tripot ada untuk menjaga satu sama lain, tetapi hanya menempati sebagian kecil dari gambar. Yang paling penting adalah terus-menerus menekan masalah internal dan eksternal di negara bagian timur yang menang. Masalah internal tidak perlu ditakuti. Hanya Sekte Seribu Dunia dan Istana Ji Hua saja sudah cukup untuk menyelesaikan semua gangguan di provinsi tersebut. Oleh karena itu, masalah eksternal adalah masalah yang paling penting. Masih ada masalah eksternal di negara bagian timur yang menang. Tentu saja, negara bagian timur kemenangan hanyalah salah satu wilayah di negara bagian timur kemenangan. Kekuatan dan sekte di wilayah lain kadang-kadang bertengkar dengan kita mengenai distribusi sumber daya. Sebelumnya, mereka tidak berani menyerang kami karena kekuatan tiga kekuatan besar. Sekarang Istana Sein Guntur telah runtuh, kekuatan keseluruhan negara bagian timur yang menang telah sangat berkurang. Saya yakin banyak kekuatan eksternal yang siap mengambil tindakan. Oleh karena itu, Kiao Yong dan Xing Yi segera mendukung penguasa ketiga provinsi tersebut. Jadi begitu, Cu Hen mengungkapkan pemahamannya. Tampaknya konflik selalu ada di dunia. Gong Yang Yu tersenyum dan berkata, Namun, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Saya akan menyelesaikannya. Terima kasih, pemimpin sekte. Cu Hen dengan tulus berterima kasih kepada Gong Yang Yu. Bagaimanapun, dialah yang menyebabkan begitu banyak masalah. Pada akhirnya, orang yang membereskan kekacauan itu adalah Gong Yang Yu. Tentu saja, juga karena Cu Hen lah gunung Kun Liu melompat dari kekuatan kelas dua atau tiga ke penguasa ketiga provinsi tersebut, nomor dua setelah sekte seribu dunia dan Istana Ji Hua. Omong-omong, pemimpin sekte, di aula konferensi tadi, apakah alam mendalam badai surga, yang disebutkan oleh Kiao Xiaowan sama dengan alam mendalam surgawi, di Gunung Kun Liu? Cu Hen tiba-tiba bertanya. Gong Yang Yu menganggup lalu menggelengkan kepalanya. Sifatnya memang sama, tetapi keduanya jauh dari berada pada level yang sama. Alam mendalam badai surga, dari sekte seribu dunia dan, alam mendalam sembilan bumi, dari Istana Ji Hua, keduanya adalah tempat warisan yang telah terakumulasi selama ribuan tahun. Bertahun-tahun, selain banyak seni absolut, ada juga warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Cu Hen menghela nafas dalam hati. Pantas saja Kiao Xiaowan dengan percaya diri mengatakan bahwa dia pasti bisa mencapai alam mendalam langit dalam tiga bulan. Sepertinya dia tidak bercanda. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, tiba-tiba aku ingin menanyakan beberapa tempat kepada kedua rubah tua itu. Teman-temanmu itu memiliki bakat alami yang sangat bagus. Jika mereka bisa tinggal di sana selama dua atau tiga bulan, budidaya mereka pasti akan meningkat. Dengan pesat. Begitu Gong Yang Yu mengatakan ini, mata Cu Hen langsung berbinar. Apakah itu benar-benar mungkin? Saya tentu saja punya cara untuk membuat kedua rubah tua itu setuju. Namun, jangan pergi kedua alam mendalam itu. Bukan hal yang baik untuk memajukan kultivasi Anda terlalu cepat. Junior mengerti. Cu Hen tahu apa yang dimaksud Gong Yang Yu. Lagipula, dalam beberapa bulan terakhir, budidayanya telah melonjak dari alam mendalam bumi ke puncak alam mendalam langit tingkat ketujuh. Terlebih lagi, itu semua terakumulasi dari energi pembantaian yang ditanamkan oleh dewa jahat. Saat ini, yang terbaik adalah menstabilkan budidayanya untuk jangka waktu tertentu dan menunggu fondasinya stabil secara bertahap sebelum menerobos. Hanya dengan cara ini hal itu tidak akan mempengaruhi kemajuan kultivasinya di masa depan. Hari berikutnya, Cu Hen mengumpulkan Su Yurong, kepala sekolah Jiang, anggota aliansi umum, dan pemimpin sekte Seribu Bangau, Ki Zhang, dan yang lainnya bersama-sama. Adik Ipar, pemimpin sekte Ki Zhang, saya pikir Anda harus melakukan perjalanan kembali ke negara seratus bangsa. Su Yurong tersenyum dan berkata. Su Yurong tersenyum dan berkata, Tadinya aku akan memberitahumu tentang ini. Banyak dari kita yang sudah mengganggu Gunung Kunliu selama lebih dari 10 hari. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Cu Hen menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Kaka Ipar, kamu salah paham. Aku akan membiarkan beberapa master formasi dari Gunung Kunliu menemanimu kembali. Setelah itu, kami akan membuka formasi teleportasi antara aliansi umum dan Gunung Kunliu. Apa? Formasi teleportasi antara aliansi umum dan Gunung Kunliu? Semua orang saling memandang, tidak mengerti apa yang dia katakan. 965 Pada periode berikutnya, situasi di Provinsi Timur Kemenangan kembali mengalami perubahan besar. Gunung Kunliu dengan cepat mengambil aliposisi Istana Saint-Guntur dan menekan semua kekuatan dan sekte di bawah yurisdiksinya. Meski masyarakat dunia terkejut dengan perkembangan tersebut, hal tersebut juga wajar. Dengan hancurnya Istana Saint-Guntur, Gunung Kunliu menjadi penguasa ketiga provinsi tersebut. Munculnya Gunung Kunliu pun tak terelakkan. Saat dia menekan semua kekuatan di sekitar kota Guntur, dia tidak menemui terlalu banyak kendala, dan bahkan bisa dikatakan sangat mulus. Alasannya sangat sederhana. Itu karena Gunung Kunliu telah mengumumkan kepada dunia luar bahwa penguasa ketiga provinsi itu adalah Chuhen, monster yang sendirian menghancurkan dinasti terpadu surga dan lembah tanpa uang, pergi ke Istana Saint-Guntur, dan membunuh yang abadi kuno. Panggung Lai Yao Kiong. Tidak diragukan lagi, nama Chuhen sudah mengakar kuat di hati banyak orang. Di mata dunia, pencapaian Chuhen di masa depan pasti akan melampaui para pemimpin Sekte Seribu Dunia dan Istana Sembilan Kecemerlangan. Tidak ada yang berani menolak Chuhen menjadi penguasa ketiga provinsi tersebut. Selain itu, berita tentang pemimpin Sekte Gunung Kunliu Gong Yang Yu yang mencapai tahap keabadian kuno bukan lagi rahasia. Pemeringkatan Sekte dan kekuatan di Provinsi Timur Kemenangan mengantarkan era perombakan. Munculnya Gunung Kunliu berarti aliansi umum telah melepaskan diri dari Provinsi Seratus Negara. Sekte Seribu Bangau, Paviliun Pedang Surgawi, Dinasti Bintang Suci, dan wilayah besar lainnya akan menjadi benteng pertahanan Gunung Kunliu. Aliansi sekolah juga dapat mengirimkan darah muda ke Gunung Kunliu. Budidaya dan pertumbuhan Gunung Kunliu akan jauh lebih unggul daripada Provinsi Seratus Negara. Kembali Gunung Sekte. Di Danau Jernih dengan pegunungan subur dan air jernih, Chuhen duduk dengan tenang di tengah danau. Busur petir biru tua seperti jaring konvergen yang dengan cepat mengalir ke tubuh Chuhen. Selama seluruh proses, permukaan danau tenang tanpa satu pun riak. Bisa dibilang luar biasa. Aliran udara sekecil apapun akan menimbulkan riak di permukaan air. Namun, ribuan busur petir seolah-olah tidak ada angin. Kontrol yang tepat sekali, sebuah suara lembut datang dari belakang. Sebuah suara lembut terdengar dari belakang. Mata Chuhen berbinar. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, kakak kedua. Long Suan Suang juga tersenyum manis, menginjak air dengan langkah lincah menuju Chuhen. Dengan setiap langkah yang diambilnya, riak lembut muncul di bawah kakinya. Chuhen berdiri, dan keduanya saling memandang. Mata Long Suan Suang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdenyut saat dia melihat pemuda tampan di depannya. Anak laki-laki yang biasa berlari di belakangnya setiap hari sekarang setengah kepala lebih tinggi darinya. Dia hanya bisa menghela nafas. Waktu benar-benar berlalu. Apakah kamu benar-benar ingin mengintegrasikan persatuan umum ke Gunung Kunliu? Long Suan Suang bertanya. Chuhen mengangguk. Negara seratus bangsa terlalu kecil. Apa rencanamu setelah ini? Saya ingin memanggil kakak ipar, kepala sekolah jiang, pemimpin sekte Ki Sang dan yang lainnya ke sini, jawab Chuhen tanpa ragu-ragu. Setelah Gunung Kunliu sepenuhnya mengambil alih wilayah di bawah yurisdiksi istana Senguntur, pasti akan ada banyak lowongan dalam pengelolaan. Kami membutuhkannya di sini. Long Suan Suang mengangguk. Dia tahu tujuan Chuhen. Ia berharap dapat mengintegrasikan persatuan umum ke dalam Gunung Kunliu. Dengan cara ini, ketika Chuhen meninggalkan negara bagian Victoria East, dia akan dijaga oleh Gunung Kunliu. Selain itu, seperti disebutkan sebelumnya, negara seratus bangsa terlalu kecil. Faksi tingkat menengah manapun di negara bagian Victoria East akan cukup untuk memusnahkannya. Jika dia ingin bertahan hidup, Chuhen harus menyatukan persatuan umum dan seluruh negara seratus bangsa ke dalam Gunung Kunliu. Ketika Gunung Kunliu telah sepenuhnya stabil, persatuan umum hanya perlu meninggalkan sebagian dari pengelolaannya. Seluruh eselon atas lainnya akan dipindahkan ke Gunung Kunliu. Saat itu, baik bercocok tanam maupun mengurus urusan berbagai daerah, semuanya terserah mereka. Bagaimanapun, Chuhen sekarang adalah penguasa ketiga provinsi yang nominal. Dengan gelar ini, persatuan umum akan bisa mendapatkan pijakan di negara bagian timur kemenangan. Belum lagi dukungan dari ahli alam abadi Gong Yang Yu. Ambisi hanyalah sebagian kecil alasannya. Menjadi lebih kuat secara terus-menerus adalah tujuan sebenarnya Chuhen. Baik itu kultivasi atau penglihatan, Chuhen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada titik ini, Long Suansuang dapat dengan jelas merasakannya. Aku akan kembali ke sekte mendalam es. Hem, Chuhen tertegun pada awalnya. Kemudian dia teringat bahwa Long Suansuang belum kembali selama beberapa bulan karena dia. Dia melanjutkan, bukan hanya aku, tapi juga Ye Yao, Mu Feng dan yang lainnya. Mereka semua akan kembali ke negara seratus bangsa. Chuhen mengangguk, apakah kamu ingin kembali ke dinasti bintang suci untuk melihatnya? Aku bisa kembali bersamamu. Namun, Long Suansuang menggelengkan kepalanya. Matanya yang indah menunjukkan jejak kesedihan yang sulit dideteksi. Kesedihannya cepat berlalu, dan dia tersenyum, karena kamu ingin memindahkan persatuan umum ke negara bagian Victoris, aku tidak perlu kembali. Mem, oke. Chuhen tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa alasan mengapa Long Suansuang tidak ingin kembali adalah karena Long San. Baginya, dinasti bintang suci adalah tempat kesedihan. Meskipun dia terlihat dingin di permukaan, kenyataannya, hati Long Suansuang sama sensitif dan rapuhnya seperti selembar kertas tipis. Meskipun dia tampak sangat kuat di depan Chuhen, kematian ayahnya, Long San, adalah rasa sakit yang tidak pernah bisa dia sentuh. Saudari Suansuang, kita tidak bisa pergi. Tiba-tiba, suara Ye Yao terdengar dari sisi lain. Dia seperti capung yang merayap di permukaan air. Dia seringan burung layang-layang dan melintas ke depan keduanya. Di saat yang sama, beberapa sosok melintas ke depan. Mereka adalah Mu Feng, Hao Xi, dan Zen dan Hua Sui. Kalian di sini, Sapa Chuhen. He he, penguasa negara ketiga. Gelar ini sangat mengintimidasi. Akankah negara bagian timur yang menang menjadi milik kita, saudara-saudara, di masa depan? Mu Feng tersenyum licik. Cukup, mari kita lihat orang seperti apa dirimu, jawab Hao Xi dengan nada meremehkan. Mu Feng tidak puas, mata kecilmu hanya bisa menatap kacang. Kamu tidak tahu emas dan mutiara. Akan ada hari di mana aku bangkit. Itu benar. Sayangnya, saya tidak bisa melihatnya. Semua orang terdiam. Chuhen mengikuti dan bertanya, ada apa? Kenapa kamu bilang kita tidak bisa pergi? Ye Yao mengedipkan matanya yang besar dan maju untuk memegang lengan Chuhen, karena kita akan berangkat ke sekte dunia Segudang dan Istana Jihua. Sekte dunia Segudang, Istana Jihua. Mata Chuhen berbinar dan dia terkejut, mungkinkah? Itu benar, dan Zen menganggup dengan penuh semangat. Alam mendalam Qiangang dan alam mendalam Jiukun mendapat tempat. Master Sekte Gong yang benar-benar punya cara. Chuhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja, saya mendengar bahwa ketika Master Sekte menanyakan tempat kepada mereka, Master Balai Singyi sangat marah sehingga dia membalik meja. Pada akhirnya, Master Sekte masih mendapat tiga tempat. Master Sekte Kiaoyong dari Sekte Dunia Segudang adalah lebih murah hati dan memberi kami empat tempat. Tiga untuk alam mendalam Jiukun dan empat untuk alam mendalam Qiangang. Totalnya hanya tujuh tempat. Bagi ribuan murid Gunung Kongliu, tujuh titik tampaknya tidak terlalu berarti. Namun, bagi mereka yang benar-benar memahami keajaiban dari dua alam yang mendalam, ini jelas merupakan hadiah yang sangat mengembirakan. Lalu kepada siapa Master Sekte memberikan tempat itu? Chuhen bertanya. Adik junior Yeyao, kakak senior Mufeng, kakak senior Haosi, kakak senior Long, kakak senior Lingyan, Aku, dan Hua Sui. Mendengar pembagian ini, Chuhen sekali lagi berterima kasih kepada Gong Yang Yu. Hanya tiga dari tujuh titik yang digunakan pada murid-murid Gunung Kongliu. Tentu saja, alasan Gong Yang Yu melakukan ini bukan hanya karena Chuhen, tetapi juga karena ketujuh orang tersebut memiliki potensi terbesar. Tidak ada keraguan bahwa Yeyao memiliki batas garis keturunan dari ultimate Saint Pisic. Long Suan Suang sangat berbakat. Dia berada di tingkat kedelapan dari alam mendalam bumi dan merupakan murid langsung dari Master Sekte dari Sekte Mendalam S. Mufeng, Hao Zi, dan Hua Sui semuanya telah memasuki alam bintang, menara bintang tujuh di, kota bintang tujuh, di domain surga sunyi kuno. Mereka telah memperoleh warisan kekuasaan dari sana. Mereka memiliki potensi besar. Leng Lingyan dan Danzen adalah pemimpin murid Gunung Kongliu, jadi mereka pantas mendapat tempat itu. Saya sudah lama mendengar tentang alam mendalam Qiangang, dan alam mendalam Jiukun. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bisa masuk dan mengamati suatu hari nanti. Kali ini, saya mendapat manfaat dari Anda lagi. Mata Long Suan Suang berbinar. Chu Hen tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Mampu membantu orang-orang di sekitarnya mendapatkan apa yang mereka inginkan juga merupakan suatu bentuk kepuasan. Kita harus kembali lagi nanti, kata Ye Yao. Hua Sui juga berdiri dengan semangat dan berteriak, Master Sekte Gong yang mengatakan bahwa untuk mencegah kedua orang tua itu bertindak tanpa malu, semakin awal kita pergi, semakin baik. Aku tidak sabar, Haha, kata Hao Si. Karena itu masalahnya, kalian semua harus segera berangkat. Chu Hen tidak ingin menyanyiakan waktu semua orang, dan mereka juga tidak menunda. Setelah beberapa kata sederhana, mereka bersiap untuk pergi bersama. Dan Zen, tunggu sebentar, Chu Hen sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba memanggilnya. Semua orang berbalik dengan kebingungan. 966. Apakah ada berita tentang Guru Silan? Chu Hen bertanya pada Dan Zen, yang telah berbalik. Tatapan semua orang juga tertuju pada Dan Zen. Saat Gunung Kun Liu mengambil alih wilayah Istana Suci Guntur, ada satu hal yang paling mengkhawatirkan Chu Hen, dan itu adalah keberadaan Silan. Sebelum wilayah surga sunyi kuno dibuka, Silan, Wu Yuan, Yan Han Liu, Xiao Ruomen, dan para jenius muda lainnya dari provinsi seratus negara telah memasuki Sekte Taiping sebagai murid sementara. Kemudian, karena penolakan Chang Yuze yang disengaja, Silan dikeluarkan. Hingga saat ini, belum ada kabar tentang Silan. Melihat tatapan Chu Hen yang sedikit penuh harap, dan Zen menggelengkan kepalanya dengan agak meminta maaf. Saya sudah mengirimkan surat panggilan provinsi, tetapi belum ada berita yang dikirim kembali. Dua hari yang lalu, Sekte jelas juga secara pribadi mengirim orang untuk meminta maaf, tetapi mereka tidak membawa berita yang berguna. Masih belum ada apa-apa, jejak kesedihan melintas di mata Chu Hen. Sudah lama sekali, kemana Silan bisa pergi? Sekte Seribu Bango juga belum kembali. Kemana dia pergi? Kakak Chu Hen, jangan khawatir. Guru Silan adalah orang yang baik, dia pasti akan diberkati oleh surga. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Ye Yao menghiburnya. Mata Chu Hen menyipit. Dengan betapa Silan sangat peduli padanya, tidak mungkin dia tidak mencarinya selama kekacauan di Provinsi Kemenangan Timur. Jika itu masalahnya, hanya ada satu alasan. Kemungkinan besar Silan telah meninggalkan Provinsi Timur Kemenangan, atau bahkan Benua Timur, seperti Long King Yang. Itu karena dia jauh sehingga dia tidak tahu tentang perubahan drastis yang terjadi baru-baru ini. Dibandingkan tebakan lain, ini lebih masuk akal. Tetapi mengapa Guru meninggalkan Benua Timur? Chu Hen bingung. Setelah merenung sejenak, Chu Hen mendonga dan berkata kepada semua orang, pergi ke Sekte Seribu Dunia dan Istana Jiuhua dulu. Saya akan meminta orang lain untuk menjaga mentor Silan. Semua orang menganggupkan kepala dan pergi tanpa berkata apa-apa. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi permukaan danau yang tenang, menyebabkan terbentuknya lingkaran riak. Chu Hen berdiri di tengah danau, air jernih mencerminkan sosok ramping dan tampannya. Dia menghela nafas pelan dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tampaknya ada sosok cantik dan halus yang melintas di balik awan yang indah. Terakhir kali dia bertemu Silan adalah ketika aliansi jenderal baru saja dibentuk dan dia bersiap untuk pergi ke Gunung Kunliu. Bayangan dia pergi melalui udara dan berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal masih segar dalam ingatannya. Dia balas menatapnya dengan senyum tipis dan menyentuh hati sanubarinya. Guru, jika saya tidak bertemu Anda lagi, semoga Anda beristirahat dengan tenang. Masa lalu suatu hal memunculkan banyak hal lainnya. Orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Pria yang memiliki mata yang sama dengannya. Ekspresi Chu Hen menjadi serius. Li Wu Xiang, nama khusus, latar belakang misterius. Pertemuan yang tampaknya kebetulan di dinasti bintang suci, kini sepertinya bukan suatu kebetulan. Siapa kamu, Gumam Chu Hen dengan suara yang dalam. Dan aku, siapa aku sebenarnya. Tiba-tiba, pikiran Chu Hen bergerak. Cahaya putih menyala, dan gulungan batu giok muncul di tangannya. Pengerjaan gulungan batu giok itu sangat indah. Terasa halus dan berat, dan terasa tebal di telapak tangannya. Inilah yang ditinggalkan Li Wu Xiang untuknya. Itu juga satu-satunya hal yang dia tinggalkan. Ada banyak metode budidaya dan teknik bela diri dalam gulungan batu giok, dan hanya orang-orang dengan badan suci mata iblis yang bisa membacanya. Kembali ke Provinsi Seratus Kerajaan, Chu Hen fokus pada Kitab Suci Bintang Tujuh. Setelah tiba di Gunung Kun Liu, dia fokus mempelajari teknik abadi terbang satu pedang. Akibatnya, sejak dia mendapatkan slip giok ini, Chu Hen jarang berkonsultasi dengannya. Aku ingin tahu apakah dia meninggalkan petunjuk tentang hal itu. Chu Hen berpikir dalam hati. Namun dia dengan cepat menolak gagasan ini. Menurut Gong Yang Yu, Li Wu Xiang sepertinya tidak ingin bertemu dengannya dalam jangka pendek, jadi mengapa dia meninggalkan petunjuk untuk dia tebak. Lupakan saja, aku akan menunggu dia menemukanku. Saya yakin hari itu akan tiba. Chu Hen tidak memikirkan masalah ini lagi. Saat dia hendak menyingkirkan gulungan batu giok itu, pikirannya tiba-tiba bersinar. Aku ingin tahu apakah ada taktik bela diri aneh yang bisa mengendalikan energi petir, pikir Duan Ling Tian dalam hati. Saat ini, budidaya Chu Hen telah mencapai puncak alam mendalam langit tingkat ke-7, dan Kitab Suci Bintang Tujuh dan Seni Abadi terbang satu pedang hampir sepenuhnya dikuasai. Sudah waktunya untuk mengintegrasikan kekuatan guntur ilahi pembunuh yang mendalam ke dalam pertempuran. Black Killer Thunder yang murni sudah memiliki kekuatan penghancur yang besar. Jika digabungkan dengan teknik bela diri, dia yakin itu bisa menciptakan jurus membunuh yang kuat. Tanpa ragu, Chu Hen langsung duduk dan melayang di tengah danau. Bersenandung. Gelombang kecil energi menyebar, dan gulungan batu giok di tangannya melayang seperti bulu. Mata hitam pekat Chu Hen segera berubah menjadi ungu. Dalam sekejap, seluruh struktur gulungan batu giok muncul di depan mata iblisnya. Kemudian, kekuatan tarikan yang kuat menarik kesadaran Chu Hen. Dengan, Hua, pupil matanya bergetar, dan kehampaan yang kacau segera muncul di hadapannya. Misalnya, di ruang ilusi yang aneh, dua bola cahaya berwarna berbeda melayang di depan Chu Hen. Setiap bola cahaya berukuran sebesar kepalan tangan. Yang satu berwarna merah, dan yang lainnya emas. Sebagian besar bola cahaya itu berwarna emas. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak hal yang tidak dapat saya kembangkan. Dan, Chu Hen melihat bola merah, yang hampir mencapai seperempat dari totalnya, dengan heran. Dia melihat gulungan batu giok dengan cara yang sama seperti dua kali sebelumnya. Bola emas melambangkan seni bela diri yang bisa dia kembangkan, sedangkan bola merah berarti dia tidak bisa. Puncak alam mendalam langit tingkat ke-7. Hanya berdasarkan pada wilayah ini saja, dia berada di puncak negara bagian timur yang menang. Meski begitu, masih ada beberapa teknik bela diri yang tidak bisa dia sentuh. Bagaimana mungkin Chu Hen tidak kaget? Sekarang, tampaknya nilai gulungan batu giok ini benar-benar tidak dapat diukur. Chu Hen mau tidak mau menjadi bingung lagi tentang latar belakang Liu Shang. Setelah terkejut, kesadaran Chu Hen mulai menjelajahi bola emas, mencari teknik bela diri yang bisa dia rujuk. Bersenandung. Seperti memetik sitar, beberapa informasi muncul di benak Chu Hen. Pedang bersayap surgawi, pedang itu berubah menjadi enam sayap surgawi, datang dan pergi tanpa jejak, aura pedang itu mengejutkan. Earth Demon sabar, Ki mengguncang gunung dan sungai, menarik kekuatan bumi, menyebabkan gunung-gunung runtuh, mengguncang sekeliling. Untayan demi untayan informasi terkait seni bela diri dan teknik rahasia terus muncul di benak Chu Hen. Segala jenis seni bela diri yang kuat membuatnya merasa kewalahan. Tapi tidak satupun dari mereka memuaskan Chu Hen. Setelah itu, dua bola cahaya lagi bersinar dengan cahaya cemerlang. Pousan Thunder Escape, makna mendalam dari guntur dan kilat, menggunakan kekuatan guntur, teknik rahasia dengan efek area yang luas. 967 Selama setengah bulan, kawasan pegunungan belakang gunung Kun Liu sangat damai. Sementara Gong Yang Yu memimpin murid sekte tersebut untuk mengambil alih berbagai wilayah di bawah yurisdiksi Istana Suci Guntur, Chu Hen tinggal sendirian di sebuah danau di gunung belakang sekte tersebut. Permukaan danau yang tenang terlihat sangat jernih. Chu Hen duduk di udara, auranya begitu mantap hingga seolah menyatu dengan aliran udara di sekitarnya. Bahkan dari jarak dekat, sulit untuk menangkap aura tidak jelas pihak lain. Berdengung. Tiba-tiba, mata Chu Hen tiba-tiba terbuka. Dua sinar petir yang tajam melintas di mata yang dalam itu, diikuti oleh aura yang sangat mengerikan. Seribu petir melarikan diri. Gemuruh. Dalam sekejap, gelombang besar melonjak ke langit, dan pilar petir melonjak ke langit dari permukaan danau. Misalnya, tiang kayu besar yang menembus tanah, dengan paksa menembus danau di bawah. Aura yang tajam dan tiada taraf. Setiap pilar petir berkedip dengan cahaya dingin yang terang, dan auranya sedingin naga petir atau ular piton petir. Petir biru sedingin es ditutupi dengan lapisan cahaya hitam yang pekat. Langit dipenuhi tetesan air yang jatuh seperti hujan. Chu Hen berdiri di tengah banyak pilar petir, bersemangat tinggi dan mengesankan, seperti roh dukun yang menggunakan kekuatan kuno. Cici. Petir biru yang mengamuk berkumpul di telapak tangan Chu Hen dan mengalir ke atas dan ke bawah. Setelah itu, cahaya redup muncul di matanya, dan dia mengatupkan kelima jarinya. Kuang-kuang, dengan suara, kuang-kuang, yang keras, danau di bawahnya tiba-tiba terbelah, dan lapisan ombak yang mengamuk semuanya terlempar ke belakang. Seolah-olah dihantam meteorit, amukan ombak terangkat, dan dasar sungai langsung muncul di udara. Pemandangan luar biasa itu sebanding dengan menjungkir balikan sungai dan lautan. Pilar petir yang muncul di sekitar Chu Hen semuanya runtuh, angin menderu-deru, dan bumi berguncang. Melihat danau di bawahnya yang sudah tidak ada lagi, wajah Chu Hen menunjukkan sedikit kegembiraan. Hanya dalam waktu setengah bulan, Tau Sun Lightning Escape sudah mulai menunjukkan kekuatannya. Namun, hal ini sudah diduga. Tidak peduli apakah itu Tau Sun Lightning Escape atau Skylight Blade, keduanya memiliki prasyarat, dan itu adalah energi asal sejati seseorang harus dikembangkan ke atribut petir. Hanya dengan memperoleh kekuatan guntur dan kilat seseorang dapat mengembangkan kedua seni bela diri ini. Namun, Chu Hen memiliki hati petir ketuhanan Suan Kesa, sehingga dia dapat melewati langkah sebelumnya dan mulai berkultivasi secara langsung. Harus dikatakan bahwa kekuatan ledakan pelarian seribu petir dengan petir ilahi Suan Sa sebagai fondasinya begitu besar sehingga membuat orang-orang sangat gembira. Dengan tingkat kemajuan seperti ini, aku akan bisa mulai mengolah pedang cahaya surgawi dalam beberapa hari. Perasaan menjadi kuat sungguh luar biasa. Chu Hen membubarkan petir biru tua yang berkumpul di telapak tangannya. Di antara kedua alisnya, ada aura masa muda yang liar dan tak terkendali. Dengan Heart of the Mysterious Killer Lightning, ditambah dengan kekuatan batas garis keturunan, Chaotic Body, dan Secret Body of the Demonic Pupil, dia menjadi lebih percaya diri dalam perjalanannya ke Victoria's Eastern Province dalam dua langkah. Bulan untuk menemukan Luo Mengcang. He he, kataku, bocah Chu Hen, lumayan. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu, dan kultivasi Anda sebenarnya meningkat begitu pesat. Pada saat ini, Tawali Cik tiba-tiba terdengar dari suatu tempat. Chu Hen terkejut pada awalnya. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengulurkan telapak tangannya. Cahaya biru yang indah berkembang, dan dengan, siu, pilar petir keluar dari telapak tangan Chu Hen. Seperti sinar laser, ia menembus udara dan menyerang sosok itu. Sial! Karena lengah, pihak lain melontarkan kata-kata ini dan buru-buru menghindar. Pilar cahaya biru melewati bahu kanan pihak lain. Orang itu mengutuk, kamu sudah keterlaluan. Apakah ini caramu memperlakukan tamumu? Begitu dia selesai berbicara, angin kencang bertiup ke arahnya. Sebelum pihak lain sempat bereaksi, Chu Hen sudah muncul di depannya. Sangat cepat! Orang itu tercengang sekali lagi. Dengan tergesa-gesa, dia mengulurkan sepasang tangan tua yang kusut. Dengan jentikan sepuluh jarinya, serangkaian rune rumit dan gulungan rahasia terbang menuju Chu Hen seperti kupu-kupu spiritual. Dalam proses perpindahan, ratusan rune indah dengan cepat berkumpul, dan kemudian langsung berubah menjadi monster yang ditutupi tentakel. Desir! 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 Lebih dari sepuluh tentakel dengan cepat terayun keluar, langsung melilit anggota badan dan dada Chu Hen. Namun, Chu Hen mengabaikannya. Sinar cahaya biru yang kuat keluar dari tubuhnya. Setelah bersentuhan, tentakel dan tubuh monster itu langsung tertusuk dan hancur berkeping-keping. Guntur pembunuh misterius memang kuat. Orang itu berseru berulang kali, lalu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, berhenti, 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 orang tua ini dalam posisi yang dirugikan. Zeng! Cahaya biru yang menyilaukan berhenti kurang dari setengah meter dari pihak lain. Orang ini sebenarnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian sederhana. Melihat Chu Hen berhenti, lelaki tua itu segera tersenyum. Ku bilang, bocah Chu Hen, tidak perlu memperlakukanku seperti ini saat kita bertemu, kan? Saya masuk dari pintu masuk utama Gunung Kunliu. Si Fengzi, kamu datang pada waktu yang tepat. Kembalikan gulungan batu giyok yang kamu peroleh dari Immortal Viewing Platform kepadaku. Si Fengzi, mantan Master Prasasti nomor satu di wilayah seratus kerajaan. Karena nama Si Fengzi, Chu Hen dan Si Fengzi pernah bekerja sama untuk waktu yang singkat di domain surga sunyi kuno. Isi dari kerjasama tersebut adalah bahwa Chu Hen akan membantu pihak lain agar berhasil melewati formasi empat pembunuhan surga bumi di platform pengamatan abadi dan memasuki jantung formasi untuk mendapatkan pohon roh abadi. Sebagai syarat negosiasi, pohon roh abadi akan diperoleh oleh Si Fengzi, sedangkan harta lainnya akan menjadi milik Chu Hen. Kemudian, keduanya berhasil menemukan pohon roh abadi. Pada saat yang sama, mereka memperoleh tiga item di bawah pohon roh abadi. Pilsain Fusion, hati karang darah, dan gulungan batu giyok. Pilsain Fusion dikonsumsi oleh Chu Hen. Blood Coral Heart kemudian diberikan kepada Lin Yuman dari Heavenly Bambu Peak sebagai item kembalian untuk bertahan melawan tianya Sabre. Adapun gulungan batu giyok, itu direnggut oleh Si Fengzi sebelum Chu Hen sempat melihatnya. Bukankah itu hanya gulungan batu giyok? Aku akan memberikannya padamu. Si Fengzi berkata dengan santai. Chu Hen menjadi semakin marah. Jika aku jadi kamu, aku akan bersembunyi jauh. Beraninya kamu datang mencariku. Mendengar ini, Si Fengzi tidak bisa menahan wajahnya lagi. Dia tahu apa yang dimaksud Chu Hen. Pada saat itu, setelah mengumpulkan Pohon Roh Jimat Abadi, itu memicu runtuhnya Pusat Formasi Surga Bumi Pembunuh, dan Chu Hen dengan paksa diseret ke tengah formasi oleh kekuatan melahap aliran balik. Karena dia merasa Chu Hen pasti akan mati, Si Fengzi tidak memilih untuk menyelamatkannya. Itu juga karena kepergian pihak lain sehingga suasana hati Chu Hen menjadi buruk. Ku bilang, Bocah Chu, bukankah aku di sini untuk memberikan kompensasi padamu? Aku bahkan tidak tahu bahwa kamu akan selamat hari itu. Sejujurnya, kupikir orang yang menghancurkan Istana Suci Guntur adalah seseorang dengan nama yang sama denganmu. Hanya ketika saya mendengar orang itu juga berasal dari negara seratus bangsa barulah saya mulai curiga. Tidak apa-apa jika kamu tidak mati, tetapi kultifasimu benar-benar naik ke tingkat seperti itu. Selain itu, riak energi dari energi reiki kamu sedikit familiar. Mengapa ini terasa seperti jimat surgawi, pohon roh? Si Fengzi bergumam pada dirinya sendiri sambil terus berspekulasi. Di samping, sudut mata Chuhen sedikit menyusut. Orang tua ini memang layak mendapatkan ketenarannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Dari awal hingga akhir, dia tidak melepaskan sedikitpun fluktuasi energi spiritual. Dia tidak menyangka hal ini akan dirasakan oleh pihak lain. Tiba-tiba, mata si Fengzi menyipit saat dia menatap Chuhen seolah sedang menatap monster, mungkinkah ada dua pohon jimat surgawi di domen surga sunyi kuno? Hah! Chuhen tertawa dingin, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kembalikan barang-barangku dulu. Si Fengzi bahkan lebih terkejut lagi. Dia mengangkat matanya dan berkata, benar-benar ada dua pohon roh, kemudian, dia menepuk pahanya dan tiba-tiba menyadari, tidak heran. Aku bertanya-tanya mengapa dia bisa keluar setelah jatuh ke jantung pohon itu. Formasi empat pembunuhan surga bumi jadi begitu, jadi begitu. Berapa umur pohon jimat surgawimu? Biarkan orang tua ini melihatnya. Saat menyebutkan pohon jimat surgawi, minat si Fengzi langsung terguncang. Chuhen mau tidak mau merasa itu lucu. Meskipun pihak lain sudah sangat tua, dia masih belum tenang. Namun, Chuhen tidak memiliki niat untuk terlibat dengan pihak lain. Saya sudah mendapatkan pohon jimat surgawi yang Anda inginkan. Sedangkan sisanya, tidak ada hubungannya dengan Anda. Huff, kataku, Chuhen, jangan mengukur hati seorang pria dengan ukuran kejammu sendiri. Aku hanya penasaran, aku tidak bilang aku menginginkan pohon jimat surgawimu. Saya juga tidak mengatakan Anda menginginkan pohon jimat surgawi saya. Setelah berbicara, Chuhen mengulurkan tangannya ke arah pihak lain dan berkata dengan acuh serahkan. Si Fengzi menunjukkan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Kemudian, dengan pikiran, cahaya putih menyala dan batu giok dengan pola emas pekat muncul di telapak tangannya. Chuhen mengenali slip giok ini sebagai yang dia lihat di platform pencongkelan abadi saat itu. Dia mengulurkan tangannya untuk menerimanya, tapi tanpa diduga, si Fengzi menghindarinya. He he, kataku, bocah Chuhen, sebagian besar teknik rune yang tercatat dalam slip giok ini berasal dari tingkat surga ke atas. Jika hanya kamu sendiri, kamu tidak akan dapat menguraikannya sepenuhnya bahkan setelah delapan hingga sepuluh tahun. Kebetulan akhir-akhir ini aku sedang ada waktu luang. Apakah kamu memerlukan aku untuk menjadi guru sementaramu? Terima kasih, tanpa menunggu pihak lain selesai berbicara, Chuhen mengambil slip giok dan memberi isyarat, tolong. Senior, semoga perjalananmu aman. Apa kamu yakin? Si Fengzi mengangkat alisnya dan berkata, kekuatan pohon roh jimat abadi. Saya kira Anda belum mulai mempelajarinya. Setelah dia selesai berbicara, si Fengzi mengangkat tangannya dan gelombang energi reiki yang menakjubkan melonjak keluar dari istana niwan miliknya. Bersamaan dengan beberapa sinar cahaya spiritual cemerlang yang jatuh dari langit, pada saat berikutnya, tanah di bawahnya tiba-tiba terbelah. Tanaman merambat dengan cepat bermunculan, cabang dan daun dengan cepat memanjang. Itu seperti, monster tentakel, yang mengebor keluar dari lubang di tanah. Aura kehidupan yang berkembang memenuhi dunia. Hanya dalam beberapa kedipan mata, di lokasi danau yang baru saja dihancurkan Cuhhen ternyata tumbuh pohon yang mengjulang tinggi setinggi beberapa puluh meter. Yang lebih mengejutkan lagi adalah gumpalan energi spiritual langit dan bumi melonjak keluar dari pohon tersebut. Dengan pohon sebagai pusatnya, spirit ki yang menyelimuti area dalam radius belasan mil jelas dua hingga tiga kali lebih padat dibandingkan tempat lain. Maaf, aku sedikit ceroboh dan tidak bisa mengendalikan diri. Si Fengzi menggelengkan kepalanya dengan sedikit berpuas diri, lalu berbalik dan melangkah pergi. Saat dia menyaksikan perubahan menakjubkan di hadapannya, mata Cuhhen sedikit berbinar. Wajahnya menunjukkan keheranan, tetapi segera setelah itu, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau aku mengirimmu pergi? Setengah jam kemudian, di puncak gunung dengan pemandangan yang indah dan lingkungan yang nyaman, terdapat pavilion pengamatan bintang yang megah dan megah di depan dan atap langit melonjak yang megah di belakang. Dari sini kita bisa menyaksikan segala keindahan pemandangan gunung Kunliu. Senior, kapan kita bisa mulai mempelajari isi slip giok ini? Cuhhen memiliki senyum hangat dan lembut di wajahnya. Namun, di mata si Fengzi, senyuman ini sangat jahat. Ahem, apakah kamu tidak ingin mengirimku pergi? Di mana tempat ini? Sama sekali tidak, Senior, bukankah kamu mengatakan ingin menjadi guru sementaraku? Aku benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih. Tidak tahu malu, si Fengzi membuka mulutnya dan memarahi, apakah kamu tidak terlalu kotor? Cuhhen merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Senior, jangan bertele-tele. Saat kita bekerja bersama di wilayah surga sunyi kuno, kamu mengatakan bahwa kamu akan membagikan semua yang telah kamu pelajari denganku setelah kita keluar. Kamu sudah sangat tua, Don jangan menarik kembali kata-katamu. Huff, kapan aku menarik kembali kata-kataku? Namun, kemudian, mata tua si Fengzi menyipit saat dia tersenyum licik. Karena saya akan menjadi guru Anda, tentu saja saya harus melalui formalitas untuk menjadi murid Anda. Beri aku dua kotor dulu. Pintunya ada di sebelah kananmu. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Huff, ini aturan menjadi murid. Kenapa aku tidak bersujud dulu? Masih ada yang harus kulakukan. Selamat tinggal. Tinggalkan aku sedikit wajah. Aku hanya akan memberimu secangkir teh. Melihat tampilan belakang Cuhhen yang bahkan tidak menoleh ke belakang, si Fengzi sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Jika bukan karena aku tidak punya tempat untuk pergi, aku tidak akan mau berurusan dengan anak nakal sepertimu yang tidak punya sopan santun. Lupakan saja, anggap itu sebagai kompensasi karena meninggalkanmu di bumi formasi pembantaian surga empat. Di atap langit yang melonjak dekat tebing di tepi gunung. Cuhhen dan si Fengzi duduk berhadapan. Di sebelah mereka ada tebing yang tertutup awan. Karena urusan pengambil alihan istana suci petir masih berlangsung, gunung Kunliu menjadi sangat sepi akhir-akhir ini. Tidak bisakah kamu terlihat begitu senang dengan dirimu sendiri? Si Fengzi berkata sambil memelototinya. Cuhhen mengangkat alisnya dan tersenyum. Itu karena kamu bias karena kamu tidak senang denganku. Si Fengzi memutar matanya. Baiklah, baiklah, aku tidak mau lagi bertengkar denganmu. Mari kita mulai dari pohon jimat surgawi. Namun, melihat pihak lain berbicara dengan serius, ekspresi Cuhhen menjadi lebih serius. Pohon jimat surgawi berasal dari domen jimat surgawi, sebuah tempat suci di ujung paling selatan dunia ini. Pohon jimat surgawi mampu mengubah pohon jalanan Master Prasasti, namun kekuatannya jauh dari itu. Selain memperkuat pohonnya sendiri Street Tree, Celestial Talisman Tree juga dapat memperkuat apapun yang berhubungan dengan Talisman Arts. Oh, mata Cuhhen berbinar. Misalnya, tingkat senjata yang ditempa dari energi Reiki yang berasal dari pohon jimat surgawi jauh lebih unggul daripada item yang disempurnakan oleh Master Prasasti biasa. Dalam pertempuran, pohon jimat surgawi juga memiliki kemampuan pendukum yang sangat istimewa dan kuat, seperti kemampuan penyembuhan yang ajaib. Kemampuan penyembuhan. Itu benar, saat si Fengzi berbicara, dia mengangkat tangan tuannya yang layu. Bas, bila udara muncul dari udara tipis, dan langsung menebas telapak tangan pihak lain. Kulit dan dagingnya terbelah, dan darah yang menyilaukan perlahan mengalir keluar. Namun, segera setelah itu, untayan energi Reiki menyembur keluar, menyatu menuju telapak tangan. Di bawah tatapan heran Cuhen, luka di telapak tangan pihak lain benar-benar sembuh dengan cepat, dan dalam sekejap mata, bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Cuhen mengungkapkan ekspresi terkejut, lalu tertawa. Kamu tidak perlu menyiksa dirimu sendiri untuk menjelaskan aspek ajaib pohon jimat surgawi kepadaku. Aku sangat malu. Sudut mata si Fengzi bergerak-gerak, lalu dia mengangkat telapak tangannya ke arah Cuhen. Ayo-ayo-ayo, biarkan aku melihat apakah pohon jimat surgawi memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Aku akan meminjam tenggorokanmu. Cuhen buru-buru melompat menjauh, dan menjawab sambil tersenyum. Kamu bisa mencobanya sendiri. Enyahlah. Jika itu masalahnya, maka pohon jimat surgawi tidak dapat menghidupkan kembali orang mati, Cuhen menganggup pada dirinya sendiri, dan memasang ekspresi termenung. Si Fengzi sangat marah, dan menyesali sepuluh ribu kali di dalam hatinya bahwa dia telah setuju untuk mengajari Cuhen seni jimat. 969 Fiuh! Di pergola yang tenang, si Fengzi dengan santai meniup teh panas yang mengepul. Setelah menyesap sedikit teh, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Lumayan, sudah lama sekali aku tidak meminum teh panas yang harum seperti itu. Sepertinya aku harus meminta kecil itu untuk posisi tetua tamu. Saat si Fengzi berbicara pada dirinya sendiri, dia tanpa sadar mengangkat pandangannya dan melihat ke gunung yang tinggi di depannya. Sudah hampir sepuluh hari, he he. Si Fengzi menyipitkan matanya dan tersenyum dengan sedikit puas diri. Selama sepuluh hari ini, gunung itu sangat damai. Ini juga berarti bahwa hingga saat ini, Cuhen masih belum mampu mengendalikan kekuatan pohon roh jimat surgawi. Sejauh menyangkut si Fengzi, jika Cuhen ingin menjadi master prasasti yang luar biasa, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengendalikan dan memanfaatkan energi pohon roh jimat surgawi dengan sempurna. Oleh karena itu, si Fengzi memimpin dalam mengajari Cuhen cara mengintegrasikan dan melepaskan energi pohon roh jimat surgawi dengan benar. Namun setelah sepuluh hari, Cuhen sepertinya masih belum berhasil. Si Fengzi menggelengkan kepalanya dalam hati, tapi dia juga diam-diam senang. Lagi pula, dia sebelumnya dibuat marah oleh Cuhen sampai-sampai mengertakkan gigi, dan kali ini, dia telah membalikkan keadaan. He he, sepertinya bakat alami kecil itu biasa-biasa saja. Dibandingkan denganku ketika aku masih muda, itu tidak hanya sedikit kurang. Selanjutnya, si Fengzi mengangkat tangannya dan berkata kepada seorang murid muda di dekatnya, kamu. Bawa orang tua ini berkeliling gunung Kunliu dan kembali dalam tiga hari. Namun, saat dia selesai berbicara, terdengar suara, om, dan seketika, bumi berguncang dengan ritme yang aneh. Detik berikutnya, aura suci tak berbentuk menyapu ke segala arah. Eh, si Fengzi sedikit heran. Berbalik, mata lamanya tanpa sadar mengerut. Dia melihat bahwa di puncak gunung tinggi di depannya, sebuah pohon mengjulang tinggi yang sangat megah telah muncul secara mengejutkan. Puncak pohon yang sangat besar itu seperti awan emas yang penuh keberuntungan. Cahaya keemasan berkelap-kelip, dan dahan serta dedaunan yang subur bergoyang dalam cahaya jernih dan kristal. Cabang-cabang dan dedaunan yang indah menyebar keluar, memancarkan segudang warna. Seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya, seperti pohon kristal. Ki abadi yang padat menyebar. Gunung raksasa itu memang sudah megah, dan penampakan pohon kristal raksasa di puncak gunung pun semakin spektakuler, seolah mampu mencabut lima gunung dan mengguncang langit. Pohon roh jimat abadi ini. Si Fengzi telah menarik sikap sembrononya dari sebelumnya. Wajahnya dipenuhi keheranan dan rasa iri. Dia menemukan bahwa tinggi pohon jimat abadi yang diperoleh cuhen sebenarnya dua kali lipat tinggi yang diperolehnya. Bajingan yang patut ditiru, sepertinya hanya masalah waktu sebelum kamu melampau wiku. Kemudian, tubuh si Fengzi bergerak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang menuju puncak raksasa. Bas dengungan. Pada saat yang sama, aura pohon roh jimat abadi yang sangat besar yang muncul di dunia tertahan dan meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, itu menjadi gambaran ilusi dan kembali ke ketiadaan. Cuhen duduk di soaring sky platform di tepi tebing. Lapisan energi reiki melayang di sekitar tubuhnya, seperti cahaya ilahi yang melonjak, menunjukkan pengaruh yang luar biasa. Kesuksesan, saya dapat memobilisasi sejumlah besar energi imortal talismen reiki sekarang. Cuhen mengangkat kepalanya dan menatap si Fengzi yang telah melintas dan mendarat di depannya, dan matanya berkedip dengan semangat yang melonjak. Si Fengzi menganggupkan kepalanya dengan sedikit yakin. Tidak buruk. Dengan pohon roh jimat abadi sebagai fondasi pohon jalanan. Intensitas energi reikimu akan beberapa tingkat lebih tinggi daripada master prasasti pada tingkat yang sama. Kamu juga dapat menerima beberapa teknik rune tingkat surga terlebih dahulu. Oh, saya tidak perlu terus melatih kendali saya atas energi imortal talismen reiki. Si Fengzi menggelengkan kepalanya. Pertarungan sebenarnya adalah latihan terbaik. Selanjutnya, saya bisa langsung mulai berlatih teknik rune. Keluarkan slip diok itu. Chuhen menganggupkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti apa yang dimaksud si Fengzi. Setelah itu, dia membuka tangan kirinya dan udara bergerak. Slip batu giok yang sangat indah dan indah jatuh ke telapak tangannya. Setelah itu, Chuhen memasukkan energi reiki ke dalamnya dan batu giok itu segera bersinar dengan kilau yang mewah dan mempesona. Angka rune misterius yang seperti kupu-kupu roh terbang keluar dari slip giok. Nomor rune yang indah berkilauan dan berkibar di antara keduanya sama cemerlangnya dengan bintang. Seiring berjalannya waktu, nomor rune ini terus berubah dan mengatur dirinya sendiri, mempesona mata seseorang. Tepat ketika Chuhen tidak tahu harus mulai dari mana, si Fengzi duduk bersila di depannya. Mari kita mulai dari literasi yang paling dasar. Pilih rune yang tidak kamu ketahui satu per satu. Chuhen menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Menyapu pandangannya, dia menunjuk pada rune yang mirip dengan rantai di baris ketiga di sebelah kiri. Ini. Si Fengzi mengangkat alisnya dan menjawab, rune dibaca sebagai itu termasuk dalam kategori tambahan. Bagaimana dengan ini? Chuhen menunjuk yang lain. Bacaannya, dingin. Ia dapat memperoleh kekuatan air. Ini. Sang. Ini adalah rune tambahan yang meningkatkan ketajaman. Harus dikatakan bahwa pengalaman dan pengetahuan si Fengzi sama kayaknya dengan aliran sungai. Setiap kali Chuhen menunjukkan nomor rune yang tidak dikenalnya, dia bisa langsung menjelaskan dan membubuhi keterangan pada rune tersebut. Kembali ke negara seratus negara, Chuhen hanya punya satu cara untuk menghadapi rune asing, dan itu adalah dengan mencobanya satu per satu. Pertama, dia akan menyingkat satu nomor rune, dan kemudian mendeteksi atribut nomor rune. Tidak diragukan lagi, meskipun metode ini efektif, namun terlalu lambat. Terutama jika menyangkut rune tingkat tinggi yang berada di luar kemampuan Chuhen, itu menghabiskan energi reiki dalam jumlah yang sangat besar. Namun kini, dengan penjelasan tatap muka Si Fengzi, Chuhen akhirnya memahami pentingnya sebuah panduan. Si Fengzi menjelaskan setiap kata dengan jelas, dan Chuhen menghafalnya dengan penuh perhatian. Mengandalkan kesungguhan dan ingatannya yang baik, dalam waktu kurang dari sehari, Chuhen pada dasarnya telah memahami semua tanda dan angka asing di Slip Gio. Melihat langit malam yang hampir diwarnai merah oleh matahari terbenam, Si Fengzi mengangguk setuju. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Kami akan mulai mengatur teknik rune besok. Terima kasih, senior. Chuhen menyingkirkan ketidaksabarannya beberapa hari yang lalu, dan menunjukkan rasa terima kasih di wajahnya. Si Fengzi mengangkat alisnya. Huff, kamu bajingan, kamu tidak terlalu menyebalkan ketika kamu serius. Chuhen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia tidak menyalahkan Si Fengzi karena pergi sendirian. Lagi pula, sembilan dari sepuluh orang akan merasa tidak perlu mengejarnya. Saat matahari terbenam, sekawanan angsa terbang ke selatan, meninggalkan bayangan panjang di langit. 970 Hari-hari berlalu, dan situasi di negara bagian timur kemenangan berangsur-angsur stabil. Banyak petinggi dan murid Gunung Kunliu kembali ke sekte satu demi satu, dan mulai mendiskusikan langkah pengelolaan dan pengendalian selanjutnya. Di puncak-puncak utama yang megah, tangan Gong Yang Yu berada di belakang punggungnya, dan matanya seperti obor saat dia melihat ke gunung megah yang berjarak beberapa mil. Dua siluet buram samar-samar terlihat di balkon cakrawala tinggi. Salah satu sosok itu dikelilingi oleh angka-angka rune yang mempesona. Sepertinya sekte ini punya tamu, kata Gong Yang Yu dengan jelas. Chu Han ini telah berteman dengan banyak orang dengan kemampuan luar biasa. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Tanya master istana terbang abadi Chi Han Yu. Gong Yang Yu menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Chu Han akan segera meninggalkan negara bagian timur yang menang. Biarkan dia bersiap. Chi Han Yu mengangkat kepalanya sedikit, tapi tidak mengatakan apapun. Situasi di provinsi ini kurang lebih sudah stabil, namun wilayah yang awalnya berada di bawah jurisdiksi Istana Saint Guntur masih agak rumit. Saya khawatir kita perlu meminjam tenaga dari Sekte Seribu Dunia dan Istana Jihua. Atau pertama-tama kita dapat bersekutu dengan puncak bambu surgawi, Sekte Taiking, dan Sekte Kelas Satu lainnya. Paling-paling, kita akan memberikan beberapa kota kepada mereka untuk dikelola. Dengan cara ini, Gunung Kun Liu akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Chi Han Yu menganalisis. Tidak ada yang mengetahui situasi Gunung Kun Liu lebih baik daripada Chi Han Yu. Saat ini, keseluruhan kekuatan Gunung Kun Liu belum cukup untuk menggantikan Istana Saint Guntur. Mereka membutuhkan bantuan dari dunia luar untuk menjaga perdamaian saat ini. Baiklah, Gong Yang Yu menjawab dengan singkat. Chi Han Yu melanjutkan, Adapun negara seratus bangsa, kita perlu membawa mereka ke sana secepat mungkin. Pada saat itu, ini akan menjadi perluasan yang sangat kuat bagi Gunung Kun Liu. Pandanganmu sama dengan sudut pandangku. Oh, kamu sangat mempercayai tempat kecil seperti negara seratus bangsa. Gong Yang Yu tersenyum, saya tidak mempercayai negara seratus bangsa, tapi saya percaya padanya. Dia, Chi Han Yu sedikit terkejut, tatapannya mengikuti arah pandangan Gong Yang Yu yang menunjuk ke pegunungan yang mengjulang tinggi di depan mereka. Dan sosok itu sepertinya sedang berdiri di atas bahu raksasa itu. Dengeng Dengungan Udara mulai bergetar secara ritmis. Ribuan pola roh seperti akar pohon tua yang telah mekar dan menjulur ke segala arah. Dengan Chi Han sebagai pusatnya, Rune warna-warni melayang dan menari di udara. Rune misterius itu seperti karakter kuno yang disusun secara teratur. Kemudian, mereka berubah menjadi untayan serat optik lembut yang menyatu menuju kuali perunggu di depan Chi Han. Kuali perunggu itu sangat kecil. Termasuk kakinya, tingginya hanya setengah meter. Pola cahayanya sangat halus seperti benang halus, seperti sungai yang mengalir ke laut. Chi Han mengangkat telapak tangannya dan menjentikkan jarinya terus-menerus. Energi reiki berubah menjadi api dan dipindahkan ke dasar kuali perunggu. Mengembun. Tiba-tiba, Chi Han mengeluarkan teriakan ringan dan nyala api yang menyala-nyala padam secara diam-diam. Pada saat yang sama, untayan tanda jimat yang telah berubah menjadi serat optik berubah menjadi banyak guratan yang dicantumkan pada kuali. Suara mendesing. Kuali perunggu segera mengeluarkan dengungan pelan, dan pada saat yang sama, pola spiral yang rumit juga bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Membuka. Sambil berpikir, Chi Han membuka tutup kuali dengan tidak sabar. Dalam sekejap, semburan aroma ramuan yang kaya segera memenuhi udara. Kesuksesan. Mata Chi Han bersinar karena kegembiraan. Dia melihat ada dua ramuan bulat sempurna yang sedikit lebih kecil dari lengkeng yang tergeletak diam di dalam kuali. Obat mujarab itu dikelilingi oleh cahaya hijau yang aneh. Cahaya hijau itu seperti bayangan yang mengalir, dan pekat seperti kabut air. Haha, aku akhirnya menyempurnakanmu, ramuan aliran hijau kelas surga. Berseri-seri dengan gembira, Chi Han menggelengkan bahunya dengan bangga. Ini adalah ramuan kelas surga pertama yang berhasil disempurnakannya. Semua ramuan yang telah dia sempurnakan sebelumnya adalah kelas bumi. Selama periode waktu ini, Chi Han langsung memasuki pertempuran sebenarnya. Yang disebut pertarungan sebenarnya, adalah dengan secara langsung memadatkan dan menggunakan semua jenis teknik jimat. Ini termasuk formasi jimat, pemurnian senjata, dan pemurnian ramuan. Semuanya berada dalam lingkup budidaya. Dalam kata-kata si Feng Xi, seorang ahli prasasti yang luar biasa harus menguasai semua jenis bidang dan melakukan yang terbaik untuk menjadi serbabisa. Oleh karena itu, selama hari-hari ini, Chi Han tidak mengambil langkah keluar dari tempat ini. Setiap hari, dia menjalani pelatihan intensitas tinggi tentang semua jenis teknik jimat. Dengan bantuan pohon roh jimat surgawi, Chi Han secara langsung menutupi kekurangan kekuatan energi reiki antara Master Prasasti Bumi dan Master Prasasti Surgawi. Dari teknik jimat kelas bumi hingga kelas surga, Chi Han terus maju. Sebelum Chi Han bisa bersuka cita untuk sementara waktu, pukulan si Feng Xi yang menghina datang satu demi satu. Huff, kamu masih bisa berpuas diri dengan ini. Kenapa kamu tidak melihat puing-puing di tanah dan mengukur hasilnya? Hah! Chi Han menatap kosong, menyapu pandangannya keseberang, dia melihat bahwa seluruh lantai platform tinggi dipenuhi dengan puing-puing yang berserakan. Ada abu bunga dan tumbuhan, peralatan logam yang terpelintir, dan bahkan sisa-sisa batu kristal primal yang telah habis. Baru pada saat itulah Chi Han menyadari bahwa dia sepertinya sedang duduk di tumpukan sampah. Sepertinya aku sudah menyanyiakan banyak hal, kata Chi Han sambil mengusap hidungnya. Ini lebih dari sedikit, mata tua si Feng Xi menyipit saat dia berkata dengan marah, biarkan aku menghitungnya untukmu. Kamu telah menggunakan beberapa ratus set bahan obat yang berharga, dan kamu telah membuang lebih dari sepuluh keping logam langka. Material, hanya batu kristal asal bermutu tinggi saja, kamu sudah menghabiskan lebih dari satu miliar. Kalau terserah aku, kamu gagal. Gagal. Saat dia mendengar ini, Chi Han tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Terlepas dari apakah si Feng Xi sengaja menggodanya atau tidak, dia harus mengakui bahwa Master Prasasti yang baik benar-benar diciptakan dengan persediaan sumber daya yang tidak ada habisnya. Namun, ketika dia melihat Chi Han terdiam, si Feng Xi mengangkat alisnya. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi mendalam seperti seorang senior yang mengajar seorang junior. Meskipun bakat bawaanmu sedikit kurang, karena kamu hanya seorang Master Prasasti bumi, ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang hampir tidak bisa dilewati. Selanjutnya, mari kita lihat isi dari teknik jimat selanjutnya. Saat si Feng Xi berbicara, dia mengeluarkan slip giyok. Sepertinya Chi Han tidak memperhatikan apa yang dikatakan pihak lain. Dia langsung mengeluarkan dua clear flow pills dari kuali perunggu dan memasukkan salah satunya ke dalam mulutnya tanpa berpikir. Sudut mata si Feng Xi bergerak-gerak saat dia berdiri di samping. Dia diam-diam mengutuk orang ini, apakah dia memperlakukan clear flow pills sebagai jelly bean. Memakannya begitu saja. Sebelum dia bisa menegurnya, Chi Han sudah bergumam pada dirinya sendiri, saya sudah makan begitu banyak pill, mengapa saya belum mencapai tahap Master Prasasti Surgawi. Saat ini, setiap kali Chi Han memurnikan pill, dia tidak akan bisa melewati hari berikutnya. Bagaimanapun, itu pada dasarnya adalah pill yang menargetkan energi reiki dan penguatan pohon jalan, sehingga tidak akan mempengaruhi basis budidaya marsial daunnya. Ditambah dengan fakta bahwa si Feng Xi tidak secara khusus menghentikannya, Chi Han merasa lebih nyaman mengonsumsinya.